selamat menikmati 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 oke lah kita coba tetap cool tetap tenang dulu sebentar saya memastikan dulu untuk semuanya oke oke terima kasih buat semuanya yang sudah pada hadir selamat malam untuk seluruh kawan-kawan subscriber dan selamat malam juga untuk para pecinta misteri malam hari ini saya mendatangi lokasi baru yang ya 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 cukup serem uh kok anginnya kencang oke anginnya kencang aku seperti disambut disini oke jangan terlalu lama untuk diam disini karena itu akan membangun sebuah imajinasi ketakutan dan nanti malah kacau gagal karena nyali kadung abis uh ini ada curangnya juga disini oke ya sorry bro kameranya agak motornya kencang ini terus terang aku agak gugup juga ini uh ini harus hati-hati banget soalnya dalam banget tuh kalau ke jeblus bisa guling-guling masuk ke bawah sana ini kayak celah air gitu teman-teman nah tuh sebenarnya sih jurangnya ke bawah sana tapi gak tau jaringan di bawah kayak apa kita coba masuk ke area kebun ini dulu dan saya melintasi gerbangnya disini oke kita masuk bismillahirrohmanirrohim semoga semuanya baik-baik saja oh pohon durian ini kayak lorong gitu teman-teman nah tuh lorong jauh disini ada pohon durian ada tanaman singkong berarti memang dikelola ya kebunnya pohon kapulaga pohon belinjo juga ada bantu bantu oh bukan santai kita jalan lagi anginnya kenceng banget disini teman-teman semuanya gak tau ini udah pengendara lewat di sebelah sana soalnya jalan oke di ujung sana itu jalan aku parkir juga disana oke kita maju lagi lebih dalam oke kebun kayak luas banget nih gak gak disini aku agak sedikit bingung ya ini menurut warga disini itu tempatnya angker banget serem banget gitu ya memang kalau dari apa namanya dari depan sana ya dari depan sebelum masuk sini itu ini tempat serem banget karena gerbangnya itu rumpun bambu besar tapi begitu masuk kesini itu kayak ya kayak kebun biasa gitu teman-teman gak terlalu mengerikan juga sih sebenarnya kalau sudah masuk tapi kalau masih di luar itu wih ya emang ngeri banget kelihatannya gitu nah disini aku kalau udah lihat pohon singkong kayak gini kan udah beda lagi nuansanya karena disini berarti ada aktivitas dalam arti siang harinya itu ada pak taninya gitu kan tapi ya memang gak setiap hari karena tanaman singkong itu kan sekali tanam sudah berbeda dengan padi yang harus diurus terus selama berminggu minggu-minggu gitu kan kalau pohon singkong itu tanam cegluk udah tinggalin paling dikasih pupuk itu pun sekitar tiga minggu setelah penanaman dan habis itu udah gak gak ada pengelolaan lagi tinggal nunggu setahun nanti panen ya gitu sih ini yang sebelah mana sih menurut keluarga itu yang kayaknya angker banget gitu kalau sebelah sini kayak gak begitu kayak biasa aja ya eh pusat apa kayak come on bro dari tadi aku tuh kayak melihat ada sesuatu gitu tapi enggak enggak ada gitu orang cuma kebon singkong aja sih gini kayak misterinya belum sampai ya kita coba jalan aja mungkin di dalam sana atau memang di sebelah sini nah ini sebelah sini itu memang kayak gitu apa gimana enggak sih enggak ada buang kopi ini sebelahnya aku melihat ada mata menyala disana hei 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 halo oke aku ini kayak ada pocong apa ya sebentar bro ini kita pastikan dulu nih wow nice oke aku dapet disini iya ini enggak salah mataku berarti dari diri itu kayak ada sosok putih bergerak-gerak gitu cuma enggak jelas tadi jadi ini kayak lebih jelas aja gitu santai santai aman aman aku belum sampai ke titik yang dimaksud mungkin masuk lebih dalam lagi oke buat semuanya makasih banyak yang udah pada hadir pantau kita sekali lagi terima kasih sehat selalu buat kalian semua sukses selalu dan semoga rezekinya makin melimpah disini disini sebentar teman-teman kayaknya ini deh aku mulai masuk ke zona zona yang dimaksud itu kayaknya di depan sini deh bukan gerbang yang tadi berarti ya 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 ini disini aku merasa mulai merinding gitu wow wow Oh oh Pohon bambunya gerak Wow Ini kayak ada jalan deh Oh ini jalan Hei bro Ini jalan bro Ini gerbang Berarti ini gerbang masuk dari sana ke sini Terus kebun sebelah sana Kayaknya jurang deh Terus dimana lokasinya nih Ini aku udah merinding banget tadi disini Eh kok tak jalan Ini sebelah sana ada jalan tuh Jalan kan Tuh kan Apaan tuh Si bro kita zoom dulu Zoom Zoom Kayak ada suara menangis gitu Aku tadi udah lewat sana loh Tadi kayak membungkuk gitu Eh dia bergerak ke kiri Ke kiri Ke kiri Hei 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 Bro 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 Ini kelihatan banget Oh disana jalan Si 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 Aku agak sedikit bingung ini Tadi aku disana Kayak gak ada apa-apa Kayak baik-baik aja Aku malah Merinding di sebelah sini Ini di pohon bambu besar ini Tapi disana jalan Jalan setapak gitu Tapi bersih Kayaknya ada aktivitas Maksudnya Biasa untuk lalu lintas Di siang harinya gitu Nah ini kayak Ada jalan penghubung Kayak terobosan Terus Masuk kesini Nah Kemudian disini Aku melihat ada Eits Ada sosok gitu Disana Tapi kayak membungkuk gitu Dia pergerakannya Ini bukan kayak Klasik itu bukan Ini beda kayaknya Tuh kan Aku Aku nyaman banget disini Malah merinding di sebelah sana Tapi Aku lihat kayak ada Ada orang Bungkuk gitu Jalan ke sebelah sini Tapi separuh badan aja sih Bagian atas itu kayak nonduk gitu Kayaknya kebun yang dimaksud Sebelah sini deh Nah ini kebun ini Kayaknya loh bro Kebun ini Terus tadi apaan ya Gak tau lah Tuhan tuh Atau Orang Saya gak ngerti Jelas Dia masuk ke sebelah sini Sebentar Tadi disana Itu aku lihat kayak ada Apa namanya Disana sih Nah ini tadi ada sosok yang berjalan masuk ke sebelah sini Atau bergerak ke arah kebun ini Tapi ini gak ada akses jalannya Gitu loh teman-teman Gak ada jalan masuknya Ini rapat banget gitu Kayak gini rimbun banget Kayaknya ini deh Areanya Ya kan anginya kenceng banget ini Tuh Buset Aduh Aduh Malah tambah kenceng anginnya Makin kenceng Makin kenceng Itu kayaknya naik ke atas sana deh Tuh tinggi Tuh tinggi Naik ke atas itu Eh Apaan nih Kayak ada yang nongol di depan kamera tadi Teman-teman nyadari gak Tadi kayak ada yang nongol di depan kamera gitu Aku pas gak berhatiin gitu Pas tengok langsung kayak ada sesuatu Tep gitu Gak tau apa Buanginnya kenceng men Iya roman-romanya sih ini deh Kayaknya tempatnya Tapi biasa aja rasanya Ini kok aneh ya Sudahlah Kita coba masuk ke jurangnya aja lah teman-teman Ini kayaknya gak asik banget ini lokasinya Ini kalau diperhatikan dari sini nih gerbangnya Tuh Tuh kan Serem gilanjir Kerkatak 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 Ada banyak suara pun bambu bergesekan Itu kan bunyi kerkatak kerkatak gitu Oke nah disana itu jalan Tuh 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 Nah itu Ada kendaraan lewat Ada mobil lewat Aku parkirnya disana juga Kalau disuruh masuk sana gak deh Lanjak soalnya capek banget Ngeles nih ceritanya Gak sih Iya juga boleh lah Aduh ini senternya Baunya Aku kembali ke lokasi jurang aja deh Misalnya disana telah terbuka gitu Aku penasaran dengan jurang ini gimana ceritanya ini Kalau informasi yang aku dapet sih katanya disini gitu Masuk sini Terus di kebonnya itu serem banget gitu Nah tapi kebon yang mungkin kebon yang di atas ini mungkin bisa jadi Eh sebentar Aku lihat lagi Aku zoom Tuh kan Ini bungkus-bungkus lagi nih Tuh Tuh Dua kali nih aku lihatnya disini nih Iya bu Kok bro Kayak hantu klasik Tapi dia bu Tapi bawahnya gak keliatan Aku lihatnya separuh badan doang gitu Wow Iya bener Berarti kebon di atas ini nih Yang Menurut warga Dianggap angker gitu Bentar bro Dijunggu kemasukan sesuatu Masuk gak ya Ini antara iya dan tidak deh Masa balik lagi ke sana sih Enggak lah Ada apa tuh Ada apa tuh Enggak Oke Keputusan diambil Saya gak masuk ke kebon itu Kayak gimana gitu Dilihatin doang tadi Kayak pusing Sosoknya sih kayak nenek-nenek bungkus gitu Cuman gak jelas Aku kelihatannya cuma rambut sama Bagian atas badannya itu kelihatannya gitu Ini ada lorong juga nih Ke atas Gak naik-naik Capek ngap Oke Kita ke bawah aja Cek bawah aja Survei 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 Apa namanya Survei Bekas mata airnya Iya deh Ini bener nih Ini kebon ini Ini kalau dilihat dari sebelah sini Serem banget Man Man Mari nah ini nih malah saya ingin lihat kesana atau mendorongannya besarnya kesini oke ya saya coba cek dulu bekas pemandian dulunya oh masih ada airnya teman-teman oh masih ada airnya saya pikir udah gak ada airnya oke kita ke sumber mata airnya ada ember juga disini ada ember tapi kayaknya udah gak dipake sih soalnya kotor banget kayak gini oh iya ini bekasnya tapi bukan sumber mata air lah ini kan dari atas sana tuh kayak buangan gitu malah tuh tapi ya dulunya mungkin ini sumur apa genangan digali gitu biar nampung terus airnya dipake nah disini tuh ada ember terus disini ada oh ada sumur kalau ini baru kayaknya maksudnya udah agak modern gitu ada base nya soalnya oh iya sumur teman-teman itu dalam ya ada airnya juga cuma gak diurus gak dirawat lah istilahnya gitu karena sudah gak dipake tapi disini juga kayak biasa aja gitu kayak gak 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 terlalu mendegangkan juga dengan sanya sih atau mungkin akunya aja yang terlalu nyaman atau gimana disini gak tau ya oke ya rasa penasaran saya ke lokasi ini untuk bagian sumurnya udah untuk ke kebunnya sih mungkin yang dimaksud warga itu kebun bagian atas mungkin cuman nanjak tinggi terus kalau kesini gak kesini rasanya kayak kurang gimana gitu aduh kayak ada sesuatu yang gak biasanya sih dalam diri saya ini gak tau kenapa udah kita balik ke posisi itu coba apakah masih muncul lagi sosok-sosok itu tadi yang kayak kayak nene-nene sih tadi kelihatannya kayak bungkuk gitu dia kayak pake tongkat gitu jalannya kok di telpon halo enggak enggak kenapa kenapa kemana oh ya ini lagi left kita pulang oke bro semuanya mohon maaf ada panggilan darurat harus pulang jadi mungkin jadi mungkin segini aja dulu live nya untuk lokasi yang aku penasaran bahwa udah masuk ke sebelah sana udah tapi masih ada misteri di kebun bagian atas ya gak tau lah tapi ini di telpon suruh pulang ya fatih katanya panas jadi kita udahin aja untuk live nya kali ini terima kasih banyak selamat malam sampai sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa